Personel pos pelayanan operasi Lilin Menumbing tahun 2021 Polores Bangka Selatan melakukan pemantauan harga sembako yang dijual di tingkat pedagang di pasar tradisional Tobuali pada minggu 26 Desember tahun 2021. Anggota pos pelayanan operasi Lilin Menumbing 2021 Polores Bangka Selatan Bripka Yulianto Pasya mengatakan pengecekan pasar ini dilakukan dengan tujuan menjaga kondusivitas keamanan di pasar. Selain itu, pemantauan juga dilakukan untuk mengecek langsung harga dan persediaan sembako di tingkat pedagang. Dari hasil pemantauan yang dilaksanakan selama satu pekan, harga cabai rawit merah mengalami kenaikan cukup signifikan berkisar Rp30.000 per kilogram menjadi Rp110.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Sedangkan untuk komoditi lainnya masih stabil dan pasokan barang dari distributor ke penjual masih stabil. Bawang merah dari Rp25.000 hingga Rp28.000 per kilogram, beras naik Rp2.000 per kilogram, ayam potong bersih naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Kedati demikian dirinya mengatakan berdasarkan pengakuan dari para pedagang pada Natal dan menjelang tahun baru 2022, daya beli masyarakat sedikit berkurang. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.